Meski menggunakan data kependudukan tahun 2013, pemerintah sudah mengantisipasi ketidakkuratan penerima tiga kartu yang jadi program pemerintah. Caranya dengan melakukan pemutahiran terbatas terhadap data kependudukan sebelum membagikannya ke masyarakat. Menurut Ketua POKJA UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ari Perdana, jika terdapat ketidakkuratan data, pemerintah akan menggunakan mekanisme musyawarah tingkat desa atau kelurahan untuk menampung warga yang berhak mendapat kartu namun belum terdaftar. Ari mengakui tidak semua warga puas karena akan terjadi perbedaan persepsi tentang kemiskinan. Secara bertahap pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi dengan program serupa di daerah agar tidak ada penerima ganda. Sudah ada pemutahiran terbatas dari 2013, tapi juga kita salah satu desain dari program ini adalah memberikan ruang untuk pemutahiran melalui saat ini yang kita bicarakan adalah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Jadi supaya nanti kalau ada di komunitas misalnya ada yang merasa oh ini seharusnya diganti misalnya atau ada yang sudah meninggal, kita pakai mekanisme yang selama ini dilakukan itu musyawarah desa. Terima kasih sudah menonton!